Intro Hai, selamat datang di Artokals Intro Jika kita bicara kasus kriminal yang tidak terpecahkan cukup banyak memang Bahkan untuk kasus kematian bisa sampai berpuluh tahun masih menjadi misteri Dan hal ini juga menjadi permintaan paling banyak untuk dibahas Di antaranya yang pernah muncul juga dalam satu episode dokumenter kisah kriminal nyata di Netflix Kejadiannya di Belvedere Hotel, Kota Baltimore, Maryland, Amerika Yang setelah saya riset dan baca bukunya, lumayan membingungkan memang Sampai-sampai sebagai anak fisika, saya nanya nih ke teman saya Apakah mungkin hal ini bisa terjadi? Dia jawab, agak mustahil kisah kriminal ini jika disebut sebagai perbuatan atau perlakuan yang alami Supaya kamu gak penasaran, langsung aja kita bahas Tapi sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan mencet tombol subscribe Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali Kalau misalnya saya upload video terbaru tentang sesuatu yang seru Kamu jadi orang pertama yang tahu Bernama lengkap Ray Omar Rivera Dia lahir pada 10 Juni 1973 Perawakannya cukup besar Tingginya itu 2 meter dengan berat hampir 110 kilogram Ayahnya bernama Angel Rivera Dia adalah seorang pensiunan tentara angkatan darat Jadi dulu, karena tugasnya sang ayah Mereka sering pindah-pindah Kadang pindah-pindah kota, juga pindah-pindah negara Ibunya si Ray bernama Maria Rivera Abangnya namanya Angel Rivera Jadi sama kayak nama bapaknya Dan si Ray punya satu adik perempuan juga Dikatakan mereka keluarga yang cukup harmonis Hubungan Ray sangat dekat dengan keluarganya Ray pribadi yang sangat beriang Sangat menghidupkan suasana Dan dicintai oleh keluarga, teman, dan juga tetangganya Dia orangnya lucu Selalu punya hal yang bisa bikin Orang-orang di sekitarnya itu ketawa ngelihat dia Kemudian dikatakan Ray Rivera Kenalan dengan gadis cantik yang bernama Allison Lalu mereka menikah di kota Isabella, Puerto Rico Tempat kedua orang tua Ray berada Dan menikahlah mereka pada November 2005 Setelah menikah, Ray dan Allison dikatakan Tinggal di South Carolina, Amerika Serikat Dan Ray punya hobi dan pekerjaan Yang berhubungan sebagai penulis dan pembuat video Videografer Namun ternyata, hal ini tidak bisa bikin Ray menghasilkan uang yang cukup Untuk bisa menghidupi dia dan istrinya Hingga suatu saat dia menghubungi seorang sahabat dia Semasa dia masih SMA Sahabat yang cukup akrab Bahkan dulu punya banyak eskul barengan Namanya Porter Stunberry Nah si Porter ini sudah lumayan sukses lah Dia seorang ahli keuangan dan punya perusahaan keuangan Yang bernama Stunberry Associate di kota Baltimore, Maryland Dan juga katanya perusahaan tersebut menerbitkan bulletin Tentang keuangan Jadi semacam tabloid mingguan Tentang saran dan nasihat Mengenai bisnis dan pengaturan keuangan yang baik Nah sebenarnya Porter tahu bahwa Ray Rivera ini Bukan orang keuangan Pengetahuannya tentang bisnis, investasi Maupun manajemen perbankan Sangat minim Namun karena merasa sahabat Porter Tetap dia memperkerjakan Ray sebagai staffnya Supaya Ray bisalah mendapatkan penghasilan yang layak Tapi tetap ya Ray ini dikasih di bagian penulisan dan videografer di sana Di bagian bulletin Hal inilah yang akhirnya Membuat Ray dan istrinya Ellison Pindah ke kota Baltimore Padahal saat itu katanya Ellison juga bekerja di tempat lain Dan mereka dikatakan punya kontrak 2 tahun aja Ama si Porter Jadi rencananya mereka akan di Baltimore selama 2 tahun Menabung dulu nih si Ray Lalu dia katanya mau menjadi penulis lagi Sesuai dengan harapannya Pada suatu hari 15 Mei 2006 Seorang rekan kerja Ellison Yang bernama Claudia Nelfon Ellison Dan mengatakan bahwa Dia dapat tugas di kota Baltimore Jadi niatnya mau nebeng Nginep beberapa malam di rumahnya si Ellison Hal ini mendapat persetujuan si Ellison Dan juga si Ray Rivera Padahal besoknya 16 Mei 2006 Justru si Ellison ini Dapet tugas keluar kota Jadi bisnis trip di luar kota Nah paginya 16 Mei 2006 itu Si Ray katanya membangunkan sang istri Lalu niapin sarapan Bantu-bantu packing Dan juga ngebantuin si Ellison Untuk berangkat keluar kota Untuk urusan bisnis tadi Setelah berangkat Tinggallah Ray dan Claudia di rumah Berdua aja Tapi kamar Ray katanya di atas Dan kamarnya si Claudia di bawah Lalu malamnya Setiba di luar kota Sang istri Ellison dikatakan Sesampainya disana Mencoba beberapa kali Nelfon suaminya Maksudnya ngasih tau bahwa Dia itu udah sampai Dengan selamat Tapi teleponnya gak diangkat Sama si Ray Yang jawab bahkan voicemail Ditunggu beberapa saat lagi Gak diangkat juga Voicemail lagi Akhirnya si Ellison sang istri Menghubungi Claudia Untuk nanyain kabar suaminya Ray Claudia cerita ke Ellison Bahwa tadi Katanya sekitar jam 6.30 malam sih Si Ray ini ngangkat telepon rumah Dan segera bergegas keluar Dengan terburu-buru Tapi katanya Claudia Sempet Ngedenger Ray ngomong di telepon Iya iya Nanti saya cek ya Masih ada atau enggak Lalu pergi keluar rumah Begitu aja Pakai kaos Selana training Dan juga cuma pakai sendal jepit Kemudian katanya Claudia Mengecek nih ke kamarnya Ray Dan lampu masih menyala Tapi si Raynya belum pulang Sang istri Ellison Mikirnya mungkin Ray keluar Karena ada kerjaannya mendadak Panggilan dari kantor Yang emang tiba-tiba Sampai akhirnya Dibiarin aja Sampai keesokan paginya Nah besoknya 17 Mei 2006 Sekitar jam 6 pagi Claudia ngecek lagi nih Ke kamarnya si Ray Ternyata masih kosong Claudia kemudian Nelfon Ellison Dan cerita bahwa Ray belum pulang Ellison kemudian Mencoba menelfon Nomor HPnya Ray Namun gak aktif juga Entah mengapa Hal ini Membuat si Ellison Sangat gelisah Yang kemudian membuatnya Pulang kembali Dan menunda Semua pekerjaannya Di luar kota itu Selama dalam perjalanan pulang Dikatakan Ellison nelfonin Ibu mertuanya Mamanya Ray Yang ada di Puerto Rico Ellison info Bahwa Ray ini Gak bisa dihubungi Dan apakah Ray ada ngasih kabar nih Ke mamanya Maria Rivera Mamanya Ray Bilang gak ada kabar Apapun dari Ray Lalu Ellison Nelfon abangnya Ray Yang ada di Orlando Amerika Yang bernama Angel Rivera Tadi Nah sang abang juga bilang Dia gak tau Dan langsung katanya Terbang ke Baltimore Begitu dapat kabar Bahwa Ray menghilang Karena mereka kan Keluarga yang cukup dekat Dan cukup akrab Satu sama lain Sang abang Jadi merasa Ada yang aneh Dan ada yang janggal Dengan menghilangnya Ray Jam 7 malam Setibanya di rumah Ellison tetap Tidak bisa menemukan Suaminya Ray Semua kerabat Keluarga Langsung ngumpul Di sana Bahkan ibu Dan ayahnya Ray Terbang dari negara Puerto Rico Ke Baltimore Tidak terkecuali Ayah dan ibunya Ellison sendiri Sementara si Claudia Menanyain ke semua tempat Bahkan menghubungi Ini seperti menampilai Ini seperti menampilai Ini menampilai isu Bahwa Ray mungkin Kabur dengan orang lain Namun justru Hal ini semakin Membuat semua orang Bingung Kemana perginya Ray Dan kenapa Nggak bisa dihubungi Oleh keluarganya Karena Ray ini Selalu rajin Nelfon mamanya Anak mama banget Ya orangnya Di hari ke-6 Hilangnya Ray Dikatakan sang ayah Dan ibunya Ellison Memutuskan untuk Keliling kota Jadi nyari-nyari Ketempat parkir Di seluruh kota Baltimore Siapa tahu aja Ada ketemu Namanya juga kan Usaha Nah ternyata Saat keliling Maknya si Ellison Ngelihat Ada nih Mobilnya si Ray Di pinggir jalan Awalnya Bapaknya Ellison bilang Ah kayaknya Bukan itu deh mobilnya Tapi kemudian Mamanya Ellison Ngebilang Iya itu kok Saya inget Plat nomornya Dan bener aja Itu adalah Mobilnya si Ray Yang ditemukan terparkir Di jalan St. Paul Kemudian polisi Dihubungi Dan juga sang istri Ellison Mereka semua Datang kesana Namun mobilnya Kelihatan mulus-mulus aja Artinya Enggak habis Kecelakaan Dan di dalam mobil Tidak ada benda-benda Berharga Seperti HP Maupun dompetnya Si Ray Di kaca depan mobilnya Ada surat tilang Sepertinya mobil itu Kena tilang Karena udah kelamaan Diparkir di sana Dan menurut Keterangan tukang parkir Yang ada di sekitar situ Mobilnya si Ray Tersebut sudah berada Di sana sekitar 6 hari lah Ini artinya Sejak malam Dimana Ray Dinyatakan pergi Dari rumah Oleh si Claudia Lokasi parkiran Tempat ditemukan mobil Ray Ini Gak terlalu jauh dari Hotel Belvedere Jadi ini adalah Hotel Tua Namun termegah Di kota Baltimore Dan hotel ini juga Letaknya Tidak jauh dari Kantor Stansberry Tempat si Ray Bekerja Jadi orang mungkin Mikirnya bahwa Ray memang datang Kesitu Karena ada Urusan pekerjaan Selama dua hari Katanya dilakukan Pencarian di sekitar Parkiran itu Namun Belum juga Menemukan hasil Tidak tahu Dimanakah Keberadaan Si Ray Rivera itu Dua hari setelah Mobil Ray ditemukan Tepatnya pada tanggal 24 Mei 2006 Tiga rekan kerja Ray Naik nih ke atas Sebuah parkiran Yang letaknya itu Ada di tingkat atas Jadi ada tuh kan Parkiran yang biasanya Bertingkat-tingkat Disitu kemudian Katanya mereka melihat Ada sebuah lubang Di atas sebuah bangunan Dan juga satu sendal jepit Jadi cuma kirinya doang Dan posisinya itu Seperti di gambar berikut Kemudian katanya mereka Melapor ke polisi Dan polisi Memeriksanya Ternyata bangunan itu Masih bagian dari Hotel Belvedere Jadi kayak Aula lama Yang dulunya Biasanya disewakan Untuk kegiatan Pernikahan Atau kegiatan Keagamaan Tapi udah Sangat jarang dipakai Karena hotel ini Keliatannya Gak begitu laku sih Akhirnya polisi Menghubungi pihak hotel Dan ditemani manajer properti Yang bernama Gary Shivers Mereka beramai-ramai nih Ngecek ke aula Dimana ada lubang Di bagian atapnya tersebut Nah begitu Aula tersebut dibuka Langsung Bau busuk yang menyengat Menyerang mereka semua Sebagian orang batuk-batuk Sebagian menahan nafas Dan kaget Dengan pemandangan Yang mereka lihat Ditemukan sebuah mayit Yang kondisinya Sudah membusuk Menghitam Dengan kondisi telungkup Kaki mengarah Ke pintu masuk aula Kelihatannya tubuh tersebut Sudah berada disana Selama berhari-hari Sampai sulit Untuk diidentifikasi Diduga tubuh itu Jatuh dari atap utama Hotel Belvedere Dan tembus Melalui atap Aula Hingga ke lantai tersebut Setelah diidentifikasi Ternyata Tubuh tersebut Adalah benar Ray Rivera Dan hal ini Membuat keluarganya Kaget dan menangis Sejadi-jadinya Karena selama ini Mereka masih berharap Bahwa si Ray ini Dapat ditemukan Secara hidup Dalam kondisi masih hidup Karena videonya terlalu panjang Maka akan kita sambungnya Di bagian kedua nanti Tapi gak lama-lama kok Besok Dimana kita akan bahas Fakta dan temuan Dan juga teori-teori Serta kejanggalan Dalam kasus ini Makanya jangan lupa ya Klik dulu tombol subscribe Dan juga Dinyalain notifikasinya Jadi kalau misalnya Saya upload part 2-nya Kamu Jadi orang pertama yang tahu Tetap jaga kesehatan ya Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video